Intro Apakah kamu merasa kewalahan dalam melakukan pekerjaan atau berjuang untuk tetap berada di posisi teratas? Orang-orang mengatakan bahwa saat hujan turun, perasaan sedih biasanya akan muncul. Dan perasaan itu akan membuatmu merasa sangat rapuh dan hancur. Namun, meskipun itu terjadi, hatimu perlu sembuh. dan mendapatkan apa yang diinginkan. Berikut, 5 tips perawatan diri saat kamu merasa hancur. 1. Pergi keluar dan mencari udara segar Pikiran kita bisa lebih keras dari hirup piku kota yang sibuk. Apakah kamu masih berstatus pelajar atau terus-menerus bekerja di depan komputer? Aktivitas itu sangat mudah untuk membuatmu merasakan sesak dengan tenggat waktu, proyek, dan tugas yang tidak ada habisnya. Manfaatkan waktu di pagi hari, dan malam hari saat kamu tidak bekerja untuk berjalan-jalan. Ini akan membantu menjernihkan pikiran dan meningkatkan mood. Di Jepang, berjalan-jalan di hutan disebut Shinjin-yoku, yang berarti menikmati suasana hutan. Dalam sebuah penelitian di Universitas Kyoto, para peneliti menemukan bahwa aroma pinu segar membantu mengurangi tingkat kecemasan dan depresi seseorang. Menghabiskan waktu di luar ruangan juga membantu meningkatkan konsentrasi. Kita terlahir bukan untuk hidup dalam gelembung pengap. Bahkan, jika keluar rumah adalah hal yang sulit, kamu bisa membuka jendela dan membiarkan udara luar menyembuhkanmu. 2. Tidur siang Ketika kita tidak cukup tidur, suasana hati kita bisa berubah menjadi lebih buruk dan berputar ke jurang yang tak berujung. Jika kamu merasa lebih mudi karena kelelahan, luangkan waktu meskipun hanya setengah jam untuk bersantai di sofa dan memejamkan mata. Jika perlu, tutup tirai dan matikan lampu. Biarkan dirimu menyegarkan diri sendiri. Setelah bangun, kamu akan merasa lebih baik dan akan mengganti waktu yang hilang dengan melakukan tugas sehari-hari dengan pikiran yang segar dan juga tajam. 3. Biarkan dirimu apa adanya Kita semua tidaklah sempurna. Beristirahatlah dari penggunaan filter Instagram dan postingan Facebook yang hanya menunjukkan momen terbaik dalam hidup. Media sosial adalah tempat di mana kita bisa berbagi momen favorit dengan orang lain. Tetapi juga menjadi platform di mana orang merasa tertekan untuk bersaing dengan orang lain. Terkadang, media sosial lebih terasa seperti kontes kecantikan daripada rumah kedua. Kamu tidak berhutang kinerja pada siapapun. Perasaan dirimu lebih berharga daripada reputasi digital. Rangkul kekuranganmu dan biarkan hidup menjadi apa adanya sederhana dan penuh ketulusan. 4. Bersihkan dan tata ulang ruanganmu Membersihkan tidak berarti membuat perbedaan yang berlebihan. Mulai dari mengatur rak buku atau menempelkan foto favorit ke dinding, perubahan besar atau kecil selalu bisa meningkatkan suasana hati. Lagipula, kamu akan menghabiskan banyak waktu di ruanganmu. Melibatkannya sedikit cinta dan perhatian tentunya bisa sangat bermanfaat. 5. Beritahu seseorang tentang apa yang telah kamu alami. Merasa sedih seringkali membuatmu menutup diri. Kita takut membebani orang lain dan karena ini berkembang menjadi kebiasaan, kita menderita secara diam-diam sehingga lebih sulit untuk disembuhkan. Jangan merasa malu dengan perjuanganmu. Terkadang, kamu hanya butuh seseorang untuk mendengarkan ceritamu. Kamu akan terkejut dengan betapa banyak orang memahamimu. Apa yang kamu lakukan untuk merawat diri sendiri ketika merasa hancur? Bagikan pemikiran dan isi hatimu di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe Site2Go Indonesia dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.